Ketika kita marah selama 5 menit, maka itu akan menyebabkan sistem imun tubuh kita menjadi lemah selama 6 jam Jika kita mendendam dan menyimpan kepahitan, maka itu akan menyebabkan imun tubuh kita mati Dan dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hepatitis, serangan jantung, rheumatik, atritis, trok, dan juga penyakit-penyakit lainnya Jika kita sering biarkan diri kita stres, maka kita akan mengalami gangguan pencernaan Jika kita sering merasa khawatir, maka kita akan mudah terkena penyakit nyeri bahu Jika kita mudah tersinggung, maka kita cenderung kena penyakit insomnia Alias susah tidur Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah Jika kita sering biarkan diri kita memiliki rasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal Jika kita suka berpikiran negatif, maka kita akan mudah terkena dyspepsia atau penyakit sulit mencerna Jika kita mudah emosi dan cenderung pemarah, maka kita akan terkena penyakit hepatitis Jika kita sering merasa sombong, menolak kebenaran, dan meremehkan orang lain terhadap lingkungan kita dan sekitar kita Maka kita berpotensi mengalami penurunan ketinggalan tubuh atau sistem imun Jika kita sering menganggap mudah semua persoalan atau menganggap sepeleh, maka hal ini pun membuat kita memiliki penyakit diabetes Jika kita sering merasa kesepian, maka kita bisa terkena penyakit dimensia sensisida atau kekurangan memori dan kontrol Jika kita sering bersedih dan merasa selalu rendah diri dihadapan sesama, maka kita akan terkena sebuah penyakit bernama Lio Kimia atau kanker darah putih Semua ini bersembah dari buku DHD Methodist Coffee Forum of Water by Dr. Ngozun